selamat malam selamat menikmati 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 saya melayani Tuhan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ada yang mengatakan kepada saya, enak ya Ibu Diana pelayanan sampai pakai mobil Saudaraku selam Tuhan saya melayani pertama kali disini bukan memakai mobil Saudara, saya datang ke Kalimantan hanya membawa satu tas untuk baju saya kenapa saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan karena saya tidak ada tidak ingin ada dusta diantara kita dan saya tidak ingin orang itu berdosa untuk membicarakan saya sedangkan yang praduga orang-orang itu adalah salah jadi saya merasa saya bersalah kalau saya tidak menjelaskan dari komen-komen demikian juga dari inbox Saudara Saudaraku selam Tuhan saya orangnya apa adanya terbuka dan saya akan menjawab juga inbox-inbox atau pertanyaan-pertanyaan dengan setuluh saya dan sejujur saya Saudaraku Saudaraku ya terkesan Tuhan saya pelayanan pertama kali di Kalimantan ini yaitu di daerah awalnya di Pontianak di Kubur Raya lalu pindah di Kayam ini saya tidak langsung punya mobil Saudara dan sejujurnya pun pertama kali saya pindah ke Kalimantan dengan cara saya mencicil motor karena di Kalimantan ini Saudara beda dengan daerah-daerah Jawa kalau orang Kalimantan sendiri mungkin mengerti ya tapi orang di luar sana mungkin belum paham belum mengerti keadaan di Kalimantan khususnya di Kalimantan Barat jadi Saudaraku angkot disini ini tidak ada dan akhirnya saya berpikir bahwa saya itu harus mengambil motor dan dalam keadaan saya tidak mempunyai uang cash untuk membeli jadi saya itu mencicil Saudara karena di Kalimantan ini kan cakupannya sangat luas sekali ya Kalimantan Barat apalagi saya ini di Kabupaten Sanggau jadi bisa dibilang angkot itu kurang bis aja sudah jarang Saudara ya kalau ojek itu udah mainnya udah puluhan ribu ratusan ribu satu kali berangkat Saudara sedangkan saya pelayanan itu pelayanan mandiri Saudara ya tanpa dapat PK atau pemberian kasih dari manapun tidak ada jadi saya berpikir bahwa saya harus bekerja waktu itu saya jualan nasi dan saya juga mempunyai talenta saya bisa ngurut orang misalnya ibu-ibu yang sakit perutnya untuk dinaikkan dan lain sebagainya gitu ya bahkan saya juga membantu ibu-ibu kalau kecelakaan ataupun mau melahirkan atau dalam keadaan hamil Saudara saya dikasih talenta yang luar biasa oleh Tuhan jadi dari situ saya mengumpulkan uang sehingga saya itu mencicil pertama kali saya punya motor itu mencicil Saudara ya kalau tidak percaya silahkan di cek ya di cek nama saya nama saya dulu Ismartiada saya mengambil cicilan di FIF ya dulu sebesar Rp1.025.000 kalau tidak salah saya lupa berapa nominalnya karena itu sudah lunas pengambilan motor saya Saudara untuk transportasi untuk kaki kan tidak mungkin saya dari Kalimantan Barat ini harus jalan kaki sedangkan angkot itu kan kurang Saudara setelah itu karena saya anak saya saya pikir sudah mengkumpul dengan saya semua dan anak saya juga banyak terutama saya sudah punya anak kecil jadi saya berpikir saya mau mengambil mobil Saudara mobil yang saya pakai itu pun Saudaraku itu juga hasil dari mencicil juga Saudara saya harus saya harus menjawab ya karena saya tidak ingin ada orang yang menyangka bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus itu saya jadi orang Kristen itu karena saya ada gaji tidak ada Saudaraku dan saya juga tidak ada namanya hidup mewah tapi saya hidup sederhana saja disini Saudaraku jadi mobil yang saya pakai itu pelayanan karena saya sering membawa anak-anak saya pelayanan kan tidak mungkin Saudara saya harus bawa anak-anak saya pakai motor vario kemana-mana sedangkan anak saya itu tiga ada besar semua tidak muat dong jadi saya mencicil Saudara karena apa saya berpikir bahwa saya akan pelayanan sampai kemana-mana dan puji Tuhan Saudaraku saya pelayanan itu sampai Pontianak Sungai Pinyu Pak Human Kebupaten Landak Ngabang Sanggau dan sekitarnya kalau diundang-undang saya pasti datang dan saya kalau semuanya anak saya tidak sekolah saya bawa anak saya Saudara karena kenapa saya mempunyai kerinjuan ingin mengajari anak-anak saya dan kalau Anda tidak percaya kalau saya ini orang biasa-biasa saja silahkan di cek saja di MPF di mandiri Saudaraku saya disitu nyicil Saudara saya ingin alasannya karena saya ingin pelayanan kemana-mana karena enggak mungkin dengan Kalimantan seluas ini saya pakai motor dan saya bawa anak saya yang masih kecil juga warna panas hujan dan sebagainya Saudaraku jadi kalau masalah susah payah sudah cukup saya saja jangan anak saya juga yang sakit tapi saya mengajarkan anak saya mencintai Tuhan Yesus Tuhan Maha Pencipta alam semesta ini Saudaraku jadi dibilang ada yang mengatakan bahwa saya itu dapat teka dan sebagainya tidak ada dan itu semuanya murni dari hasil hari kerja saya dengan suami saya Saudaraku dan selamatkan Tuhan kita kita oleh Tuhan ini diberikan hikmat didikan saudara jadi kita pakai dengan baik dan kita pakai dengan bijak terutama untuk kita melayani Tuhan Saudaraku saya mengajarkan kepada Anda kenapa Tuhan itu selalu memberkati keluarga saya meskipun tidak berlebihan tetapi cukup untuk kami sehingga boleh saya melakukan pelayanan saudara karena saya orangnya apa ya bukan saya melebih-lebihkan dari saya enggak tetapi saya sebisa mungkin melayani dengan setelus hati saudaraku dan kalau Anda kalau Anda bisa mengerti membayangkan kondisi saya disini saudaraku saya ingin hidup saya bergembira di dalam Tuhan meskipun apapun yang ada dalam keadaan rumah tangga saya baik dari segi finansial dan dan sebagainya saya harus tetap tersenyum saya harus gimana caranya ya sambil saya pelayanan ke sana misalnya sedangkan ini keadaan saya kan begini uang saya begini gitu kan saya harus beli minyak kadang saya itu masak dari rumah saudara ya belum lagi belum lagi saya itu apa ya menyiapkan segala peralatan contohnya seperti makan minum tahulah saudaraku ya ke apa ya untuk pengeluaran kalau di Kalimantan ini pastinya bedalah dengan di Jawa uang disini itu uang 50 gak bisa bawa makan berdua gitu jadi gimana caranya kita melayani Tuhan itu dibilang bisa memilah-milah seperti itu dan sekelan Tuhan puji Tuhan setelah saya sejujurnya setelah saya ada channel ini awannya saya ini mengeput foto waktu saya pelayanan gitu kan tetapi puji Tuhan disambut dengan baik oleh saudara siiman jadi saya dibilangin nih buddhanya nanti upload fotonya atau videonya di saat pelayanan ya perjalanan ya terus visi-misinya dimana dan tempatnya dimana gitu tapi setelah bilang Tuhan saya gak mungkin sampai saya semuanya bisa nguput gitu kan bisa harus saya rekam karena saya juga menjaga privasi terutama karena saya ini orangnya harus minta izin dulu dengan orang yang bersangkutan terlebih lagi apabila saya harus melayani orang yang memang berbeda gitu sudah berbeda orang sebrang gitu kan orang sebrang itu kan kadang kan memang banyak takutnya sudah takutnya itu karena karena ada tahulah karena saya ini kan orang nasrani sedangkan didoakan itu kan orang sebrang saudara jadi mungkin mereka merasa takut atau merasa malu atau bagaimana jadi saya menghargai aja yang penting saya mendoakan saya datang nih diundang untuk mendoakan gitu kan seperti memberkati rumah mendoakan rumah atau orang sakit dan lain sebagainya jadi saya harus harus minta izin kalau gak diizinkan jangan dulu lah bu gak enak takut sama keluargan sebagainya saya gak bisa gitu sebenarnya sih saya ingin bikin video seperti itu ya cuma kebanyakan orang-orang disini atau orang yang saya layani itu mereka merasa keberatan jadi saya harus menghargai dong gitu kan berbeda lagi kalau orang yang memang orang seiman gitu kan kalau misalnya yang saya upload-upload itu loh yang saya unggah videonya itu karena saya sudah juga udah mengatakan dan minta izin juga dengan yang bersangkutan saudara sebenarnya sih banyak video-video saya cuma kemarin karena hp saya itu maklum lah saudaraku ya kalau kita pelayan ke kampung-kampung sampai hp-nya itu rusak gitu karena mungkin kejedok-jedok kali ya kadang belum-belum lagi saya pegang gitu kan terus kadang jatuh pernah juga sampai keseret air di sungai jadi ya hp-nya itu rusak gitu lah saudaraku tapi saya mulai sekarang karena sesuai banyak permintaan saudara seiman ya tolonglah budiana kalau pelayanan tolonglah direkam ada yang bilang jangan sampai diputus-putus terus lah aduh bagaimana ini gak diputus-putus niat hati pengen gak diputus gitu kan kalau nge-live tapi bagaimana lah sinyal kan gak ada gitu loh gak semua tempat disini ada sinyal saudara ini ternyata saya baru tahu di sudut rumah saya ini ruangan rumah saya ini ada sinyal makanya saya gak bisa kemana-mana gitu loh yaudah disini aja gitu kan terus reklam Tuhan di kalau disini ini bagaimana perjalanan tadi saya ada yang bertanya bu perjalanannya ke tempat pelayanannya yang hari minggu itu bagaimana kalau saya jawab tempat pelayanan saya itu ya luar biasa jalannya itu indah dan menawan kenapa saya katakan indah dan menawan kenapa ada batunya terus lumpurnya beceknya tadi saya hampir jatuh saudara adik saya juga hampir jatuh karena licin karena tanah kuning gitu tetapi saya tetap bersuka cita di dalam Tuhan buat saya saudaraku ya satu jiwa satu orang aja minta dilayani pertama pelayanan di kampung itu di dusun perimpah itu hanya dua orang saudara tapi karena saya merasa hati saya itu kayaknya nih orang itu dilayani meskipun dua orang jauhnya kurang lebih dua jam perjalanan buat saya oke jangan kan dua satu aja kalau orang memang benar-benar mempertobat dan mau untuk dilayani saya akan datang saudara dan kebetulan waktu itu saya memang udah melepaskan dari dari pelayanan saya yang di antikong karena kenapa saudaraku saya melepaskan bukan berarti saya tidak bertanggung jawab karena saya merasa saya tidak mampu membayar gitu saudaraku iya kalau kalau saya ingat itu kayaknya sedih dan mau nangis gitu lah saudaraku sebenarnya saya tidak mau tidak mau ingat sedih-sedih tentang pelayanan saudara tapi karena ada orang yang bertanya tadi juga bu gimana pelayanan dengan di antikong itu kenapa ibu berhenti gitu kan kenapa kenapa ibu meninggalkan jemaah di sana gitu aduh sedih banget nih sedih banget gitu kalau ada yang bertanya seperti itu saya sedih banget mau jawabnya saudara kesentuan sebenarnya tidak ada hati saya mau meninggalkan pelayanan saya di antikong tapi karena oleh ketua majelisnya di sana saudaraku saya diharuskan untuk membayar mengganti pembangunan gereja gitu kalau ibu Diana mau melayani di sini ibu Diana harus membayar 261 juta saya bilang Pak Bapak datang ke tempat saya dulu ingin saya melayani di tempat ini tapi setelah saya yang lain tepat ini saya sudah mempunyai perasaan dengan jemaat sudah merasa nyaman satu dengan yang lain saya diminta untuk membayar saudara sebesar 261 juta di antaranya karena saya tidak mau saya tidak mau mengikuti permintaan permintaan beliau karena buat saya permintaan permintaan beliau itu tidak bisa ditolelir contohnya beliau pernah beliau pernah mau pinjam uang gitu kan tidak saya kasih terus ya karena kenapa uang yang dipinjam ceritanya begini saudaraku karena di tempat pelayanan yang di antikom itu tidak ada orang yang berani untuk memegang uang bendahara jadi uang gereja uang persembahan itu sama bendaharanya bendahara itu menulis berapa pemasukan setiap minggunya abis itu karena si bendahara itu mengatakan bahwa ibu aja yang pegang kalau saya yang pegang bu nanti orang lain itu pinjam uang pada saya tapi kalau nanti ibu yang pegang otomatis orang itu kan pinjam dengan ibu dan orang itu mungkin gak berani dan memang benar saudaraku untuk jemaat itu gak berani yang mau pinjam dengan saya yang berani itu yang sampai mau pinjam itu adalah ketua majelisnya disitu karena saya merasa bahwa uang itu tidak boleh dipakai kecuali untuk pelayanan terlebih lagi saya aja sebagai gembala saya gak berani memakainya saudara saya gak berani memakainya jadi setiap setiap saya setiap minggu saya hanya merima uang dan bendahara yang mencatat bahkan seumpamanya saya pelayanan kemana-mana itu saya memakai uang pribadi saya dan bisa dikatakan bisa dikatakan ya saya gak gak ada gak ada uang persembahan saya tidak pernah menikmati uang persembahan saya juga tidak tidak menikmati uang perpuluhan saya hanya memegang yang mencatat itu semuanya adalah bendahara jadi selamat dan Tuhan karena si bapak ketua majelis ini dia itu mau pinjem uang saya gak ngasihnya dan memang waktu itu sering dia itu ngajak saya ikut apa namanya ya seperti persatuan persatuan anti korupsi gitu lah tetang ke tempat ini saya juga gak menggubrisnya karena buat saya itu bukan urusan saya sudah ada yang mengurusnya gitu urusan saya kan hanya melayani aja terus bapak itu juga pernah mengajak saya itu penyembuhan uang uang dari persembahan itu untuk ke perusahaan sawit saya gak ngasihnya saya gak inginkan saya bilang ini uangnya Tuhan uangnya Tuhan itu gak boleh kita pakai untuk berdagang kecuali untuk pelayanan sedangkan saya pelayanan aja saya pakai uang pribadi saya saudara terus selain itu apa ya setiap bulan itu pun gak ada gak pernah saya nerima apa-apa atau apa ya kata-katanya ya kayak macam PK gitu ya persembahan kasih itu gak ada saudara jadi memang murni itu uang pribadi saya bahkan bisa dikatakan bukan saya sombong enggak saya hanya ingin mengatakan apa adanya ingin bercerita kesaksaan itu apa adanya bahkan mungkin bisa dikatakan saya lebih banyak membantu jemaat gitu saya gak mau jemaat saya sedih apalagi setelah border tutup gitu kan jadi otomatis jemaat itu yang biasanya kerjanya mikul di perbatasan mikul barang dari Malaysia ke Indonesia saudara jadi gak bisa kerja gitu belum lagi pekerja-pekerjaan yang lain juga jadi susah gitu lah tanda kutipnya susah banget gitu jadi perbatasan ini kan banyak orang-orang itu mengandalkan perekonomian itu jadi perbatasan atau jual beli barang Malaysia dan lain sebagainya seperti itulah saudaraku ya jadi setelah itu saudaraku si bapak Toma Jesu mau pinjem uang kan gak saya kasih gitu yang kedua yang kedua beliau itu mau mau pinjem stempel gereja stempel gereja karena saya ngerasa saya gak suka cita akhirnya saya saya gak ngasih saudara ceritanya saya gak ngasih terus bapak ini itu marah gitu kenapa sih bu bukannya saya ini ketua majelis disini saya ini orang tua di gereja ini dan saya ini orang tua orang disini semua tahu saya itu sebagai apa disini di gereja ini saya adalah orang penting bahkan gereja ini terbangun karena usaha saya untuk mencari bantuan ke perusahaan kayu dulunya waktu bangun gereja ini sekarang ibu datang kesini sudah ada enak-enak ada gereja saya bilang waktu itu bapak bapak yang datang ke rumah saya bukan saya datang pertama kali datang ke rumah bapak tapi bapak datang ke rumah saya dan saya melayani karena itu panggilan saya dan itu pekerjaan saya kalau ibu mau pelayanan di tempat ini ibu harus membayar 261 juta akhirnya saudara ku dan Tuhan setelah awalnya saya tidak terlalu mendengarkan akhirnya saudaraku dari dari situ bapak karena bapak bapak ketama jasih itu tidak saya kasih akhirnya bapak itu ibaratnya kayak ngambek dan dia sebagai ketua majelis itu ibadahnya ke gereja yang lain kalau untuk gembala dan gereja yang lain itu tidak ada yang salah saudara ku karena namanya juga Mbak Tuhan merima siapapun yang datang untuk ibadah dan karena dari karena sudah setahun hampir kurang lebih setahun lah bapak itu tidak pernah sembahyang akhirnya kami mengangkat ketua majelis baru ceritanya ketua majelis baru kan udah kurang lebih hampir satu satu tahun langkah sembahyang beserta anak-anaknya gitu akhirnya karena setelah musyawarah dengan jemaat diambillah ketua majelis itu yang baru tetapi memakai ketua majelis yang lama sebelum bapak itu gitu loh akhirnya kembali lagi ke majelis yang pertama kali gitu dan ketua majelis yang pertama kali itu dia mengatakan begini ibu Diana mendingan ibu Diana ini karena gereja ini belum di setelah ada penggusuran dan pembangunan lagi kan perperatasan entikong itu kan diperbesar sehingga sehingga gereja gereja itu belum ada SKT-nya bapak itu bilang gitu ibu ini kan sebagai hamba Tuhan di sini sebagai gembala di sini bikin aja SKT SKT itu surat keterangan tanah saudara nanti atas nama ibu tapi atas nama ibu tetapi itu hanya ibu sebagai perwakilan jemaat dia bilang okelah kalau begitu pak akhirnya saya dengan jemaat itu ada satu orang jemaat yang diutus sama ketua majelis itu pergi ke balai desa jadi balai desa dibuatkan dibuatkan apa dibuatkan apa namanya perbuatan dibuat SKT gitu atas nama saya tapi tanda kutip sebagai perwakilan jemaat waktu itu saudaraku setelah itu ternyata si ketua majelis yang pindah itu yang pindah ibadah dia marah gitu marah akhirnya melaporkan saya kebala desa dan ternyata saudara si bapak itu si bapak ketua majelis itu sudah membuat SKT tanpa pengetahuan semua jemaat termasuk saya gitu gak menampakkan ini loh udah dikasih dibuatkan SKT gitu kan keterangan tanah dan lain sebagainya itu gak ada jadi gak ada keterbukaan net atas pengetahuan jemaat semua setelah itu saudaraku saya itu difonis seperti apa ya macam saya ini mau ambil gereja padahal udah jelas-jelas disitu di SKT yang dibuat oleh balai desa itu saya sebagai perwakilan jemaat makanya dikasih nama saya udah ada keterangannya diselah keterangan tanah itu ibu gembala sebagai ketua jemaat akhirnya saudaraku dikasih nam Tuhan tapi saya bersyukur ya kejadian itu banyak banyak mengajari saya banyak hal saudara termasuk tata tata gereja tata gereja dari organisasi saya yang sebelumnya setelah saya periksa saudaraku disitu disitu di organisasi saya yang sebelumnya perempuan itu kan tidak bisa dipendetakan tidak bisa dipendetakan tapi hanya bisa berkotbah saja seumpamanya melakukan sakramen terus melakukan sakramen terus pernikahan baktisan itu gak bisa yang bisa itu hanya berkotbah dan pemakaman gitu jadi seratkan Tuhan akhirnya akhirnya dari situ saya banyak belajar banyak hal dari kejadian itu si bapak bapak majelis itu dia menginginkan saya ditunjuk-tunjuk ceritanya saudara di balai desa ibu ibu Diana ini dia itu bukan pendeta dia itu hanya evangelis dia itu pembohong bukan pendeta ibu itu saya senyum saja saya senyum saja saudaraku saya cuma geleng-geleng saja artinya kenapa memang benar bapak ini dari lahir orang Kristen tetapi dengan hamba Tuhan yang melayani dia seperti itu bagaimana hidup dia mau diberkati Tuhan terus kalau saya dikatakan di depan balai desa itu di orang-orang japan orang termasuk dari jemaat perwakilan jemaat itu sekitar 4 orang sekitar 4 orang jemaat di jemaat saya itu namanya juga orang kampung ya saudara mungkin mungkin dia takut dengan bapak bapak sama jelis ini mungkin berpengaruh saya juga gak ngerti juga tapi buat saya saya gak pernah takut dengan orang selama saya gak salah akhirnya bapak itu mengatakan saya dibilang pembohong-pembohong ibu itu pembohong ibu itu pembohong ibu itu bukan pendeta hanya seorang evangelis ibu itu cuma hanya bisa kotbah ibu itu udah macam-macam denger ya ibu ya kalau ibu mau pelayan di tempat ini di gereja ini ibu harus bayar sebesar 261 juta jangan enak-enak lalu datang ke sini nangkering gereja udah besar saya katakan dia bilang iya pak iya pak iya pak tapi suratkan Tuhan setelah pulang saya katakan saya mau selama nih mau pulang saya kasih SKT saya ke desa saya kasih SKT itu di desa karena saya gak mau ini memperpanjang masalah gitu kan saya kasih saya minta maaf dengan jemaat dan akhirnya disitu saya bilang dengan jemaat sebenarnya pergumulan saya udah udah lama ya bapak ibu ya karena kenapa saya juga baru tahu kalau dari organisasi saya ini bahwa seorang perempuan tidak bisa dipendetakan saya pikir semua mau jadi pendeta itu adalah sebuah proses tapi ternyata dari anggaran rumah tangga organisasi ini memang gak bisa karena saya ini kan ibaratnya langsung diambil dulu diutus waktu sekolah teologi sampai selesai sekolah teologi saya diutus dari organisasi ini oleh seorang pendeta gitu kan dan saya namanya juga saya dari orang orang seberang saya dari orang islam pelayanan saya gak paham waktu itu kalau kalau yang namanya organisasi itu ada ada aturannya karena sampai saya itu pelayanan kurang lebih kurang lebih tiga tahun saya gak pernah dikasih buku tata gereja dan saya juga belum paham yang saya paham itu saya melayani aja saya cari jiwa-jiwa saya saya selalu datang setiap orang meminta dilayani saya setiap datang ke orang-orang dimana orang itu mau minta didoakan gitu jadi saya dikatakan pembohong-pembohong sama orang itu di depan orang banyak loh saudaraku di depan orang banyak di balai desa itu cuma di maja dan akhirnya saudara ku dan Tuhan esoknya besoknya saya di di kasih tau nih sama jemaat gitu kan bu si bapak itu ternyata dari semalam si bapak itu muntah dan mohon maaf ya muntah dan berak darah bu katanya ya Tuhan kenapa ya lalu si istrinya itu mengatakan itulah bu apalah salah ibu bilang ibu nih begini begitu pembohong-pembohong kayak dia itu mau sembahyang setiap hari minggu lah kayak dia itu paling suci lah ibu ini sudah melayani kami kami sudah bersyukur nah jadi bilang ibu pembohong-pembohong saya bilang begini udah gak apa-apa tapi setujurnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan waktu itu yang saya pikirkan adalah saya harus berdoa sama Tuhan sekulang dari rumah jemaat itu saya datang dari malam sampai pagi saudara saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Tuhan saya mengampuni orang itu Tuhan orang itu memang benar sudah mempermalukan saya di depan orang banyak Tuhan Tuhan yang tahu isi hati saya Tuhan saya dikatakan pembohong di depan orang banyak dan saya mengampuni Tuhan orang itu sudah mengatakan hal yang tidak baik tentang saya tapi tolong Tuhan ampuni orang itu Tuhan tolong ampuni Tuhan berikan dia kesembuhan berikan dia kepuliaan karena kenapa saudaraku yang terkasih dalam Tuhan hal yang saya paling takutkan adalah seumpamanya terjadi sesuatu dengan Bapak itu mohon maaf seumpamanya ini mohon maaf seumpamanya Bapak itu sampai gak ada apa yang nanti yang dipikirkan orang-orang oleh keluarganya itu pasti disangkai Ibu Diana nyantetnya sudah pasti saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus sampai pagi Bapak Ibu saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan saya yang mengampuni orang itu dalam nama Yesus saya takut Bapak Ibu saya yang dipermaklukan tapi saya yang takut puji Tuhan besoknya saya telepon gimana keadaan Bapak itu ya dia bilang udah Bu udah baikkan saya bersyukur berdoa kalau dari secara akal pikiran orang udah sakit muntah darah sampai keluar darah dari bawah itu sudah hal yang yang fatal gitu kan tapi saya berdoa saya mengampuni Tuhan saya mengampuni saya berdoa sampai saya telepon jemaat itu bahwa Bapak itu bagaimana udah pulang Bu udah bersyukur saya bersyukur tetapi sudah kelam Tuhan setelah kejadian itu saya membuat sebuah saya membuat pengundulan diri saya karena saya gak mau berperang saya mau melayani Tuhan itu perang saya bukan dengan orang-orang seperti itu tapi saya mau berperang dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan karena sudah kelam Tuhan terus terang saja kalau kita berhadapan dengan orang yang bebal itu lebih sulit daripada saya harus berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan belum mengenal keselamatan kalau orang yang sudah bebal saudara dia sudah tahu firman Tuhan dia tahu untuk berdoa tetapi dia itu pembohong dan ingkar tidak sesuai dengan perkataan dengan hatinya saudara jadi saudara Tuhan karena saya tidak mau berkeruh suasana di sana terlebih lagi saya dulunya juga saya juga tahu diri gitu kan saya tahu diri gereja itu sudah ada sebelum saya datang dan saya nengok jemaat itu juga ngerasa ketakutan juga mungkin bapak itu mempunyai pengaruh yang bagaimana di kampung saya gak tahu tapi sebenarnya jemaat itu nangis saudara waktu saya itu bilang mau mengundurkan diri jemaat ada yang nangis peluk saya ibu saya gak mau pisah dengan ibu ibu jangan jangan pindah dari sini namanya ibu ibu itu saudara bukan hanya satu orang yang menangis dan bukan satu orang saja yang sampai membenci bapak itu apa saya katakan bapak ibu siapapun orang yang oleh bapak itu bawa kesini kalau perangainya bapak itu sama seperti apa yang dia lakukan sama saya semoga Tuhan Yesus buka jalan Tuhan Yesus kasih ampun itu bapak karena kenapa kasihan hidup bapak itu saya gak apa-apa dia dipermalukan saya gak apa-apa saya benci saya gak apa-apa tetapi siapapun nanti yang setelah saya meninggalkan gereja ini yang mengisi semuanya harus sembahyang semuanya harus manut dengan hamba Tuhan jangan jadi orang yang membantah ingat kalau mau hidup anda diberkati Tuhan yang pertama anda lakukan adalah anda menghargai hamba Tuhan karena hamba Tuhan itu adalah tangan-tangannya Tuhan untuk melayani di dunia jangan sampai ada kekurang ajaran jangan sampai ada ada hal-hal yang dilakukan tidak baik untuk hamba Tuhan saya katakan seperti itu menangis saudaraku maaf ibunya disitu bahkan ada yang bilang begini begitu saya katakan udah gak apa-apa siapapun yang melayani disana ya udah kamu harus patuh harus mbak yang ini baru bulan kemarin bulan 10 kemarin ditelepon lagi bu kami itu pengen si bapak ini sampai tutup gereja katanya saya juga gak tahu kenapa saya bilang karena bapak saya bilang karena bapak dan jemaah adunya tidak berjuang untuk mempertahankan saya ya saya gak tahu pak saya sekarang udah berbeda organisasi dan saya sudah tidak ada disana saya ingin melayani totalitas dan saya ingin melayani orang beskipun satu orang yang penting orang itu benar-benar bertobat dan mau dilayani saya welcome bu ndak ndak disana terlalu jauh ndak mendingan ibu juga melayani disini aja di rumah kami saya katakan saya tidak mau ada di lingkaran sebuah permasalahan yang tidak bisa anda selesaikan karena itu akan memperburuk nama saya dan terlebih lagi nama organisasi saya saudara ku saudara ku dan Tuhan sebenarnya hati saya sedih hati saya sedih harus sampai mengundurkan diri tetapi itu harus saya lakukan karena kalau tidak saya mengundurkan diri saya tidak bisa totalitas dalam pelayanan saudara sudah sudah dari niat saya bahwa saya ini melayani itu harus totalitas saya kasih hati saya ini gimana ya sedih banget gitu loh kalau di kampung-kampung mereka itu tidak tahu yang namanya fitment Tuhan mereka itu tidak mengerti siapa Tuhan Yesus mereka tidak paham apa 10 perintah Allah dan lain sebagainya saudara awalnya hanya 2 orang puji Tuhan sudah 3, 4, 5 orang sehingga akhirnya 6 kakak dan meskipun terkadang yang namanya iman orang itu sudah naik turun saudara tapi saya tetap melayani saya saya berdoa karena kenapa sampai di tempat pelayanan saya sekarang pun sering juga ditertawakan juga sama orang karena kami belum punya gereja terlebih saudaraku yang saya paling kasihan lagi adalah salah satu jemaat yang memberikan tanah yang memberikan tanah itu untuk gereja tanah gereja ada salah satu jemaat yang memberikan tanah untuk dibangun gereja itu sampai bercerai dengan istrinya saudara yang saya kasihan banget sampai ditinggalkan oleh anak istrinya dan bahkan saudaraku sampai si ibu itu datang ke rumah saya si ibu itu datang dan dia bilang pokoknya tante pokoknya tante tante harus mengembalikan tanah itu karena tanah itu adalah warisan dari dari mantan mertua saya dan sebenarnya yang memberikan tanah itu adalah nenek nenek yang punya tanah itu kan masih hidup saudara jadi si nenek itu memberikan yang pertama saya layan adalah si bapak dan juga si ibunya si bapak ini si nenek ini yang punya tanah nenek yang punya tanah tapi mantan menantunya bilang itu sudah dikasih ke saya bayangkan padahal saya aja ngurus tanahnya itu sampai ke desa sudah diatas namakan dilimpahkan itu untuk tanah gereja gitu kan akhirnya setelah perkataan perkataan dan sebagainya saya ini si ibu mengatakan saya tidak takut dengan Tuhan saya tidak takut dengan Tuhan Yesus pokoknya tanah saya dikembalikan bukan rumah pokoknya tanah saya dikembalikan karena tanah itu mau dijual untuk membelikan motor untuk si anaknya akhirnya saya begini berdoa gimana caranya orang ini biar gak rindu tentang masalah tanah gereja akhirnya saudara Tuhan saya berbicara dengan anak saya mas gimana mas kalau misalnya tanah kamu itu motor kamu itu ditukar dengan tanah gereja saya katakan begitu saudara akhirnya saudaraku anak saya itu mengatakan oke lama gak apa-apa karena dari tanah gereja itu ada sisa lagi tanah sedikit ada lagi sisa tanah yang akan diberikan apabila motor anak saya yang dipakai anak saya itu dikasih sama anaknya si ibu itu akhirnya karena saya ini tidak mau ada masalah biar ada tanah gereja juga akhirnya saya kasih saudaraku sehingga membuat perjanjian bahwa tanah itu si ibu ini gak gak ada masalah lagi dengan kami dan motor itu dikasihkan sama anaknya begitu saudaraku jadi saudara Tuhan memang saya ingin totalitas dalam melayani Tuhan dan saya gak mau ada masalah saudaraku dan setelah ada tanah gereja itu selesai setelah ada tanah itu selesai dan saya mengurus tentang pertemuan itu dengan orang desa termasuk dengan ketua adat juga tentang izin pelayanan saudaraku karena melayani di kampung itu gak semudah mungkin dengan seperti di kota ya saudara saudara ya kalau orang Kalimantan itu mungkin mengerti kalian udah ngerti ya bahwa yang kita lakukan pertama kali itu adalah bukan secara pemerintahan tetapi secara adat istiadat seperti itulah dan puji Tuhan dengan beberapa kesepakatan itu akhirnya diberikan titik temu bahwa orang di sana di kampung maunya tanah wakaf untuk orang itu berbeda dan ya pokoknya intinya harus menyediakan tanah wakaf sendiri saudaraku artinya ini sudah menjadikan dua PR buat saya satu saya ingin membuat apa menyediakan tanah wakaf dan yang kedua harus membangun gereja saudara saya harus berpikir udah semangat jemaat dah kembang kempis ceritanya ya terus terang aja nih saudaraku ya karena gereja belum ada ini kayaknya iman-iman jemaat yang masih baru ini kebang kempis gitu karena kenapa di sisi lain ya malum saudaraku ya kalau namanya hidup di kampung hidup di kampung apa ya terlalu banyak perkataan-perkataan seperti itulah jadi akhirnya karena saya ngerasa bahwa jemaat jemaat itu lebih penting dari apa yang saya miliki di dunia ini saudara karena seperti yang dikatakan di lukas pasal yang kelima belas ayat yang keempat dikatakan siapakah diantara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya ya saudara kesan Tuhan buat saya satu jiwa itu sangat berharga terlebih lagi di kampung itu sudah ada sudah ada enam kakak meskipun enam kakak itu bisa bapak kepala keluarganya aja saudara karena istrinya kadang gak mau istrinya gak mau bahkan sampai ada ya saudaraku jadi bapak yang kedua itu sampai mau berpisah dengan dengan suaminya itu yang saya katakan semua butuh proses perlu didoakan lagi saya katakan tetap aja mengasih istri tetap aja berdoa sama Tuhan saya katakan seperti itu dan akhirnya saudaraku Tuhan saya saya tetap tetap bersuka cita dan saya tadi pelayanan ke sana ke kampung saya katakan pokoknya bapak banyak berdoa bapak dan ibu banyak berdoa kita punya gereja karena ada beberapa anak Tuhan yang akan membantu untuk pembangunan gereja ini cuma disini saya minta tolong karena bapak itu orang setempat disini urus dulu izinnya dulu saya katakan seperti di desa dan lain sebagainya gitu kan diurus dulu surat menyuratnya sambil lalu nanti saya akan mengumpulkan dananya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus karena kenapa saudaraku tempat pelayanan saya di pos P.I. saya yang di Dusun Timaga ini di kampung saya tempat tinggal ini saudaraku saya bisa membangun tempat ibadah ini yang pertama dari uang uang saya jualan mempribadi dari jualan nasi kotak dan juga jualan makanan dengan anak dengan anak saya bisa membangun itu dan puji Tuhan kemarin juga ada anak Tuhan yang yang mengirim uang jadi saya jadikan finishing saudara yang disini juga yang disini dulu yang saya lakukan karena dia step by step bahwa disini selesai oke baru kesana yang di kampung itu sambil lalu saya menabung dan juga mengumpulkan beberapa yang diberikan oleh anak-anak Tuhan karena buat saya saudaraku rumah Tuhan itu lebih penting saya ingin mempunyai rumah Tuhan yang indah yang luar biasa dipakai untuk memuliakan Tuhan di kampung itu karena di kampung itu sangat haus akan akan firman-firman Tuhan karena orang di sana itu setiap hari setiap malam gak ada harinya pekerja terus di kebun di ladang di kebun sawit dan lain sebagainya jadi yang namanya ucap syukur kepada Tuhan sebagai pencipta ini masih kurang saudara masih banyak harus berjuang ceritanya saya ini saudara dan tadi saya juga ada yang mengatakan bu disana di jalan itu apakah banyak rumah misalnya banyak rumah bejejer gitu ya saudara kesam Tuhan yang namanya di Kalimantan Barat kalau udah di pelosok-pelosok itu lebih banyak ladang dan juga perkebunan sawit bahkan saya pernah saudara-saudara ya pakai pakai motor ban saya itu kempes kempesnya enggak bilang-bilang saudara akhirnya mendorong sepanjang kurang lebih 3 kilo dorong pakai motor berdorong saudara untung motor yang saya pakai itu bukan motor yang tinggi tapi motor vario saudara bayangkan saudaraku yang mengatakan pelayanan itu enak di kampung-kampung jadi harus nuntun motor itu kurang lebih 3 kilo saudara karena kenapa terlalu panjang perkebunan sabit orang itu loh jadi enggak ada perumahan ya saya juga bersyukur karena di Kalimantan ini bisa dikatakan aman masih aman ya aduh kalau di Madura enggak tahulah saudara bagaimana jadinya warang siang-siang aja banyak perampok juga dulu pernah sepupu saya dirampok siang-siang tapi kalau di Kalimantan ini sampai saat ini masih dalam keadaan aman terus ceritanya juga saudara apa sih tadi ada yang nanya apa sih bunda Diana yang paling bunda apa yang paling bunda rasakan ya sakitnya pernah enggak jatuh pernah enggak jatuh dari motor jatuh dari motor itu enggak kehitung bunda ya jatuh dari motor itu enggak kehitung pernah saya jatuh karena licin gitu kan licin jatuh sendiri bangun sendiri sebelum bangun enggak mampu ya udah tidur duduk aja dulu dirumput rebahan dirumput begini saudara yang paling menakutin lagi apa enggak jauh dari tempat saya rebahan ada snack snack itu apa dia dia menyebrang menyebrang jalan jalan tanah kuning itu aduh langsung udah untuk lihat tanda langsung bangkit takutnya ada yang lain gitu kan udah langsung gue gas gas pol itu ceritanya kalau masalah jatuh aduh kalau hanya jatuh jatuh biasa kita udah biasa karena licin gitu kan pernah sampai sampai 180 derajat saudara eh 360 derajat pernah sampai begini licin berputar balik karena tanah kuning itu licin sekali tanah 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 kuning ya tanah kuning katanya orang sini tanah kuning ada yang bilang tanah merah gitu kan bikin sekali udah gitu lengket lagi saudara pernah juga jalan di lumpur disangkanya itu disangkanya itu gak dalem gitu ternyata sekali nginjak udah mau nyampe ke lutut tanahnya pantas motor itu gak bisa lewat saudara jadi mantep gitu ternyata pas turun kaki saya itu langsung buuk langsung masuk ke lumpur sampai hampir ke lutut itu susahnya itu pas lagi hujan bapak ibu kalau udah hujan itu apa ya kalau udah hujan ya kita berjuang gitu karena saya bersemangat sekali untuk pelayanan di kampung karena suasananya orang disana itu berbeda saudara antara orang yang benar-benar haus akan kebenaran firman Tuhan mereka benar ingin mencari keselamatan itu saya melihat dari cara mereka terlebih lagi jemaat itu kalau bapak ibu melihat di youtube jemaat itu banyak yang tua dan mereka itu gak hafal lagu pujian jadi harus mengandalkan buku buku lagu baca begini dari situ hati saya gini gak rugi saya harus berjuang jauh-jauh saya nengok mereka saya mengamati mereka mereka berjuang untuk mereka membaca mereka berjuang untuk bagaimana bawa ibadah kepada Tuhan dan bahkan ada juga yang tidak yang tidak bisa baca meniru puji Tuhan suara saya yang nyaring cempreng kalau sembahyang kata orang bilang sembahyang atau ibadah cempreng Tuhan kasih berkat suara saya cempreng untung mereka bisa dengar akhirnya ngikut ngikut yang gak bisa baca ngikut aja pelan-pelan saya katakan kenapa gak keras-keras takut salah ibu malu saya bilang gak apa-apa kalau kita mau belajar salah itu gak apa-apa dan kalau saya menyampaikan firman Tuhan saya mencari kata-kata yang gak terlalu susah untuk diterjemahkan oleh mereka karena gak semua orang yang sudah tua itu fasih 100% bahasa Indonesia masih ada pakai bahasa-bahasa kampung jadi saya mencari akan mau pakai bahasa apa yang bisa mereka mengerti dengan mudah dan saya gak mau khutbah itu panjang-panjang karena kalau udah panjang-panjang namanya orang tua itu jadinya bingung jadi khutbahnya sebentar-sebentar sebentar biar orang itu juga paham mengerti dengan bahasa yang sederhana dan mungkin saudara kesan Tuhan kalau didah di Youtube cuma itu apa ya berbeda mungkin dari yang lain karena ini masih perintisan jadi orang-orang yang baru bertobat dan juga baru menerima Tuhan Yesus dengan benar-benar sebagai jurus selamat jadi saya saya bahagia sekali gak rugi saya berjuang sekian jauhnya saya harus sampai ke tempat ibadah dan saya berdoa saya mohon dukungan mohon doa mohon dukungan disini untuk semua anak Tuhan yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri untuk pembangunan gereja yang di kampung yang di pelosok saya tidak saya tidak tahu harus harus bagaimana tetapi saya hanya punya keyakinan sama Tuhan Tuhan pasti menggerakkan semua anak Tuhan dimanapun anak Tuhan berada saudara karena saya berpikir begini saudaraku saya simple aja berpikirnya sebenarnya saya punya iman bahwa saya membangun gereja ini bukan dengan hasil proposal sebenarnya saudaranya saya tidak ingin hasil proposal sebenarnya dan saya berjuang untuk itu karena kenapa saya berpikir dari sekian ratus juta anak Tuhan sedunia khususnya orang Indonesia yang jadi nasrani khusus atau katolik kita ini mau bangun gereja kemarin di RAB RAB itu di rencana anggaran bangunan itu kurang lebih 300 saudara 300 juta jadi saya berpikir begini dari sekian anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan angka 300 juta itu bukanlah berat tapi saya percaya satu saat pasti akan ada anak Tuhan yang mau membangun gereja tempat kami karena tempat kami ada tempat yang layak untuk dibangun sudah jauh dari akses kenapa sampai segitu saudaraku karena kita juga harus membayar angkutan dari material saudara karena itu kan jauh saudaraku belum lagi apa namanya akses jalannya juga kadang kalau hujan susah saudaraku jadi saya yakin dan percaya saya yakin yakin dan seyakin yakin karena kenapa seperti kemarin saya puji Tuhan bisa menyelesaikan pos BI ini tinggal pesan ini tinggal pesan pasang pintu saja sudah selesai apalagi tempat di kampung dan saya kira percaya Tuhan pasti menggerakkan hati anak-anak Tuhan dimanapun berada yang diberkati Tuhan jika ada anak Tuhan yang enggak mungkin kalau anak Tuhan itu sampai punya perusahaan tapi enggak bisa bangun gereja enggak mungkin lah saya kira percaya karena saya enggak mau yang namanya apa nama ya dibilang bahasa kasarnya tanda kutipnya sampai saya minta minta itu jauh-jauhkanlah Tuhan saya berpikir seperti itu jauh-jauhkanlah Tuhan saya tahu dan saya yakin mujizat Tuhan itu nyata bagi kami terlebih saya mempunyai kerinduan sendiri dan saya ingin membawa semua anak-anak Tuhan bersatu untuk membangun gereja kami di kampung dan saya yakin dan saya yakin saya yakin-yakinnya Tuhan pasti akan mengutus anak-anak Tuhan yang luar biasa oke sederhana Tuhan saya menjawab beberapa pertanyaan sudah dan sebelum saya mengakhiri ini saya akan menjelaskan bahwa saya kan ada yang ngatain saya saya ini sombong dan lain sebagainya karena gak balas gak balas inbox di Facebook ya saudara saya membalas Facebook inbox di Facebook untuk orang-orang yang sopan kan untuk orang-orang yang yang saya rasa gak sopan atau kurang pas saya gak akan membalas saudara jadi saya mohon maaf ya saya juga harus milah-milah dan saya gak mau semuanya itu saya pukul rata sama karena ada yang high ada yang ngerayu-ngerayu gitu jadi itu udah bukan zaman saya gitu saudara orang sudah bertobat gak mau rayu-rayu saudara tapi saya mau ingin kita saling mendukung saling berpegangan tangan kita saling men-support gitu kan dari pelayanan kita saling memberikan penguatan saudara aku ya jadi udah bukan zaman-zaman duniawi lagi saudara saya ingin hidup saya untuk melayani Tuhan baik saudara Tuhan sebelum saya mengakhiri dari ini saya akan menyekat sebuah pujian yaitu hidup ini adalah kesempatan mari kita nyanyi pujian terima kasih Tuhan terima kasih Bapak oh haleluya haleluya Tuhan hidup ini adalah kesempatan hidup ini hidup ini untuk melayani untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkat oh Tuhan oh Tuhan oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat terima kasih Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi beratkan Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Nambamu ada Kami ada Tuhan sampai saat ini Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Jadikanlah hidup kami ini Tuhan Di sisa hidup kami Bisa melayani kau Bapak Kau ampuni Tuhan segala Pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan Tuhan Tapi berikanlah damai dan sukacita itu bagi kami Bapak Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih Bapak Engkau Allah kami yang baik Engkau Allah kami yang luar biasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Habat tutup Kesaksian ini Tuhan Dan firman ini dengan ucap syukur kami Oh Haleluya Amin Oh Haleluya Terima kasih buat semuanya Selamat malam dan selamat beserahat Salam setunggara Eh dengan Kristus Yesus Haleluya Terima kasih Salam Terima kasih